Intro Kasus tersebarnya video panas Ariel Noah dan Luna Maya sempat menggemparkan publik beberapa tahun lalu. Bukan hanya dengan Luna Maya, video Asusila Ariel Noah dan Cutari juga akhirnya tersebar luas. Lebih dari 10 tahun berlalu, ternyata inilah sosok penyebar video panas yang melibatkan Ariel Noah, Luna Maya dan Cutari. Sosok penyebar video panas Ariel Noah itu diduga anak pejabat tinggi kepolisian yang menjadikan dirinya kebal hukum. Setelah sekian lama, akhirnya mantan suami Cutari mengungkap rahasia dibalik video panas sang mantan dengan Ariel Noah. Pada tahun 2010, publik dikagetkan dengan beredara video panas yang melibatkan tiga selebriti tanah air, yakni Ariel Noah, Luna Maya dan Cutari. Semua orang pun menyoroti perbuatan tak sepantasnya tiga figur publik tersebut. Namun, sosok penyebar video ketiga artis itu seakan terlupakan. Tak banyak media yang mengungkapkan sosok penyebar video panas Ariel Noah tersebut ke internet. Diketahui sosok penyebar video panas Ariel Noah, Luna Maya dan Cutari itu adalah seorang mahasiswa bernama Anggit Gagah Pratama. Saat itu, pihak Ariel dan Luna Maya sempat geram lantaran mahasiswa berusia 19 tahun yang diduga sebagai pengunggah video porno milik Ariel masih saja bebas. Luna bahkan sempat menyebut adanya ketidakadilan karena telah memenjarakan kekasihnya. Rumor yang beredar bebasnya Anggit lantaran mahasiswa jurusan desain grafis Universitas Bina Nusantara itu memiliki orang tua dengan jabatan strategis. Melalui kuasa hukumnya, Julius Sutiarto SH, Anggit mengklarifikasi berita yang beredar. Dia menjelaskan jika pemberitaan yang ada tidaklah benar. Orang tua Anggit merupakan warga biasa dan bukan pejabat tinggi di kepolisian. Meskipun sudah dituduh sebagai pengunggah pertama, Hukus masih yakin keponakannya itu tak bersalah dan tidak terlibat dalam keruatan penyebaran video porno mirik Ariel itu. Terima kasih telah menonton!